Oke, kok ekstrim ya? 20W50 ke 0W20. Plat coupling expander 2019 cepat habis, kilometer 15 ribu belum setahun, tolong pencerahannya. Oke, ini sih expander cross manual. Idle up-nya sering loncat, naik turun, nggak bisa normal. Bisa normal nggak kalau diganti ecu? Oke. Expander itu ada problem ini deh, setahu saya, dan... Hai, lovers, balik lagi dengan saya, nomor dokter mobil. Kali ini di edisi stabil tentang expander, karena lagi hot-hotnya nih di pasaran. Nah, jangan lupa juga kita lagi ada promo untuk remap mobil expander di setiap cabang dokter mobil. Tinggal hubungin aja CS-CS-nya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk tanya tentang promo remapnya. Bye, Haki Family. Kalau pasang untuk expander bikin empuk, apa malah tambah keras suspensinya? Oke, ini mungkin pertanyaan tentang domobuffer ya. Nah, untuk domobuffer itu membuat suspensinya lebih nyaman, karena dia jadi tidak goyang-goyang. Kalau ngomong empuk dan keras, itu relatif untuk setiap orang. Kalau kita bilangnya sih bukan empuk dan keras, ya sih bantingan. Jadi ketika ada kena lubang atau kena polisi tidur, mobilnya tuh nggak lompat-lompat. Jadi mobilnya satu kali, balik lagi gitu loh. Nah, itu namanya koefisien restitusinya jadi lebih bagus ya. Koefisien restitusi kalau yang ngerti dulu, belajar fisika itu banyak. Nah, dia jadi tuh nggak goyang-goyang begini gitu loh. Kalau dia goyang-goyang begini, itu koefisien restitusinya pasti lebih tinggi kayak bola golf. Jadi ketika bola golf itu dilempar, dia menyimpan momentum. Nah, itu kalau dia menyimpan momentum dan goyang-goyang begini, jadinya Anda bisa mual di jalan. Itu yang biasanya menyebabkan mual-mual di jalan. Dan ketika di tol, kalau misalkan jalan lagi kencang, kita nyalip itu mobilnya bisa lompat-lompat sendiri. Nah, itu namanya bantingannya jadinya nggak lebih nggak enak. Kalau misalkan dipasangin buffer itu biasanya dia lebih empuk dan dia lebih goyangnya itu nggak terlalu goyang. Tanlim, expandel manual bisa diremap nggak? Kalau piggyback pro gimana? Nah, expander ada yang bisa diremap, ada yang nggak? Tergantung nomor software. Kalau untuk piggyback pro, bisa dilakukan semua ke semua expander. Nah, jangan lupa juga kita punya coil, coil racing ya, car speed untuk expander. Nah, itu coil memang kita desain khusus untuk mesinnya expander supaya bisa jauh lebih enak ditarikan bawahnya. Leonel Dos Santos, hello mobil saya, expander ultimate. Karena kurang terliti, terlanjur saya pernah ganti oli SAE 20W50 selama 1 bulan. Setelah saya lihat di Youtube, saya ganti pakai 0W20. Apakah ada masalah? Oke, kok ekstrim ya 20W50 ke 0W20? Oke, 20W50 itu biasanya oli racing ya, karena kita mau pakai olinya itu supaya kekentalannya tetap bagus dan tahan penguapan. Tapi jadinya terlalu kental, akhirnya di expander, di tarikan bawah, itu udah pasti lebih lemot. Nah, kalau 1 bulan terus Anda ganti, terus diganti ya pakai 0W20, 0W20 tuh encer banget. Jadi hati-hati ketika Anda pakai 0W20 itu selalu cek di dipstick penguapan oli. Sebenarnya sih kalau masalah sih enggak sih, cuma saran saya sih jangan terlalu suka ganti-ganti SAE oli mobil ya. Karena nanti dia efeknya ke si pompa oli itu sendiri. Nah, untuk 0W20, mobil expander saya tidak sarankan karena itu penguapannya jadi terlalu tinggi. Anda pakai 530 aja cukup kok sebenarnya. David Matthew minta saran. Untuk expander saya, setir terlalu ringan kendali setirnya. Apa masalahnya? Apakah pengelaruh ke power steering atau gimana? Setahu saya, expander enggak pakai power steering deh. Dia pakainya EPS electric power steering. Nah, kalau electric power steering Anda enggak bisa apa-apain lagi tuh. Anda enggak bisa bikin power steeringnya EPS itu, Anda enggak bisa bikin lebih soft atau lebih hard di steeringnya. Karena memang udah dari solonya begitu ya begitu aja. Jadi saran saya biasakan dengan karakter steering mobil Anda. Afdal Rida mau nanya, expander manual 2019 RPM 3000 ditahan lama. Bunyi kletek-kletek seperti mesin beradu di RPM terendah. Ketika saya komplain ke bank resmi, mereka bilang itu normal. Padahal saya tes di mobil dengan merek dan transmisi yang sama tidak bunyi oke. Kletek-kletek itu tergantung ya. Kita cek dulu. Itu kletek-kleteknya kenapa? Bisa jadi itu knocking atau mengelitik. Bisa jadi itu kletek-kletek dari panasnya si manifold header exhaust ya. Jadi kita cek dulu satu-satu, itu harus dibawa ke bengkel untuk mengecek itu. Kalau enggak, itu sih sebenarnya kalau dari header itu sih normal-normal aja. Berarti Anda pakai bensin terlalu tinggi oktannya sehingga menyebabkan itu terlalu panas gas buangnya. Paling ya Anda turunin lah. Misalnya jangan pakai pertamak turbo ya, pakai pertamak saja. Itu enggak ada masalah. Kalau kletek-kleteknya di RPM dan memang itu dari engine, berarti itu kan knocking. Berarti harus di tune up mobilnya biar kletek-kleteknya hilang. Agung Mustoko, plat kopling expander 2019 cepat habis. Kilometer 15 ribu belum setahun, tolong pencerahannya. Oke, ini sih dari gaya Anda membawa mobil. Anda suka nahan plat kopling setengah atau mengistirahatkan kaki kiri Anda di pedal kopling. Itu paling enggak boleh. Karena ketika mengistirahatkan di pedal kopling, itu koplingnya keangkat sedikit. Jadi itu pasti akan lebih cepat slip dan lebih cepat habis. 15 ribu habis itu enggak wajar ya. Jadi itu gaya Anda menyetir, harus diperbaiki. Dan kalau saya bilang sih mobil baru-baru keluar dari pabrik, harusnya sih QC-nya tetap bagus kan. Jadi ibaratnya itu enggak mungkin lah mereka setel koplingnya itu setengah atau gimana. Itu sih enggak mungkin. Jadi itu sih lebih banyak ke style driving ya. Jadi jangan ditahan setengah sama jangan diistirahatkan kaki di kopling. Davin Saputra. Expander Cross Manual. Idle up-nya sering loncat, naik turun. Enggak bisa normal. Bisa normal enggak kalau diganti ecu? Oke. Expander itu ada problem ini deh setahu saya. Dan setahu saya memang ecu-nya direcall oleh si Mitsubishi dan digantikan dengan ecu yang baru. Coba Anda tanya ke dealer resminya, tempat Anda beli. Harusnya itu digantikan baru sama mereka kalau idol-nya naik turun. Deden Trisna. Expander saya cek freon habis. Apakah magnet clutch-nya otomatisnya tidak berputar? Kata teman gitu. Seperti ada swift-nya jadi magnet clutch-nya tidak mau bekerja. Saya bingung magnet clutch kalau tidak berputar asetnya nyalainin dan keadaan freon habis. Jadi cuma angin aja. Oke. Magnet clutch tidak berputar karena freon yang enggak ada itu iya. Karena di pressure switch-nya itu mendeteksi bahwa tidak ada freon untuk didorong. Sehingga si sistemnya mengatakan magnetic clutch enggak usah berputar gitu loh. Nah, cara paling gampang adalah Anda tes dulu tambahin freon. Kalau memang ketika ditambahin freon sampai keadaan normal itu magnetic clutch-nya berputar dan mobilnya dingin, berarti hanya bocor. Bocornya aja yang dicek. Kalau ditambah freon sampai ke posisi normal dan magnetic clutch masih tidak berputar, berarti problemnya dua. Satu bocor, yang satu bisa jadi magnetic clutch atau si pressure switch gitu loh. Jadi itu pilih dua. Ya kan dari tiga. Ref key, ref key. Mau tanya, saya punya mobil Xpander Cross belum di service pertama. Boleh enggak perjalanan jarak jauh Cibinong ke Padang? Service pertama itu dulu kan ceritanya kan ketika mobil itu baru dibikin kan belum sepresisi sekarang. Jadi seribu kilometer pertama itu disarankan ganti oli karena untuk membuang semua gram-gram yang tersisa di dalam ruang mesin. Kalau sekarang mobil bikinnya itu udah jauh lebih prosisi dan jauh lebih mudah ya bagi si manufaktur juga karena teknologinya lebih bagus. Nah kalau menurut saya sih yang penting Anda ganti oli aja dulu, Anda boleh dipakai untuk jalan jauh itu enggak ada masalah sih. Kan mobil dibeli untuk mengantar Anda perjalanan jauh-jauh. Arianto, saya Stefanus pemilik mobil Xpander. Saya mau tanya Xpander yang banyak sekali keluhan shockbreaker bocor. Bahkan waktu di usianya masih mudah. Beberapa kasus diganti tetap cepat bocor dalam hitungan waktu. Sehingga mengganggu kenyamanan. Kira-kira penyebabnya apa? Ada syaran shockbreaker aftermarket yang kenyamanannya mirip bawaan tapi lebih awet. Kalau memang spare part bawaannya itu cepat bocor berarti ada di efek di desainnya atau di spare partnya itu sendiri. Kalau memang diganti dan masih tetap begitu, apalagi penggantiannya yang original, saya sarankan beli aftermarket yang bermerak. Contohnya KW Coil atau KW Racing ya itu. Atau si Bill Stain, Anda bisa cek ke coilover-coilover atau suspensi-suspensi aftermarket yang bukannya sama si keenakannya. Bahkan ini jauh lebih enak daripada originalnya gitu. Jadi memang ini dipakai untuk racing sehingga mobilnya itu enggak limbung ya kan. Dan daya peredamannya itu juga jauh lebih bagus. Cuman harganya juga jauh lebih bagus sih. Untuk satu set, coilover, Bill Stain bisa sampai 18-20 juta. Nah cuman ada harga ada barang sih. Anda beli barang yang di bawah 10 juta dibandingkan dengan Bill Stain yang harga 20 juta beda jauh banget sih ketika dipakai. Arianto R. Mobil baru Expander itu sudah ada anti-karatnya belum? Dalam musimunan ini, cara merawat mobil supaya tidak karatan gimana? Oke, Expander itu originalnya tergantung Anda beli ketika beli itu ngomong sama si salesnya. Apakah sudah termasuk anti-karat apa belum? Caranya sih gampang. Anda lihat di kolong mobil, kalau kolong mobilnya Anda itu catnya lurus-lurus dan mulus-mulus itu biasanya enggak ada anti-karat. Karena anti-karat itu tidak pernah mulus-mulus. Selalu kayak ada gelombang-gelombang gitu lah ya. Adalah ide yang bagus untuk dipasangin anti-karat karena kena hujan di Jakarta maupun di apalagi yang di daerah-daerah deket-deket laut. Seperti kayak cabang kita di cermon, gersik, di fluid, bahkan itu akan lebih cepat karatan sebenarnya. Makanya ketika musim hujan ini bagusnya di anti-karat juga. Kemudian Anda jangan bosan-bosan cuci mobil ya. Karena kalau Anda habis mobil kehujanan Anda enggak cuci, Anda taruh gitu aja. Yang punya mobil putih lama-lama jadi kuning ya kan. Terus banyak apa namanya bercak-bercak atau jamur-jamur kacanya, jamur-jamur bodi ini juga akan banyak. Makanya itu sih. Terus kemarin untuk perawatannya Anda bisa watch live video saya yang kemarin, live streaming yang kemarin. Kita udah kupas-tentas tentang perawatan mobil di kalah hujan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya on Rotomobil. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain kita tunggu pastinya. Next. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Youtube-youtube kami. Thanks.